Intro Ibu kota bukan jadi satu-satunya pusat industri untuk setiap karya. Meskipun ibu kota bisa membesarkan karya seseorang, tapi karya yang besar terkadang justru lahir dari tempat-tempat yang tidak terduga. Kayak tempat yang satu ini nih guys, keluar sedikit dari ibu kota dan jalan-jalan di daerah Serpong Tangerang, kalian bisa nih nemuin tempat dengan segudang karya indah hasil karya anak Indonesia. Penasaran? Tetap di Jalan-Jalan Sore sambil jajan, pasti seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana guys, puasanya hari ini lancar? Gue yakin lancar dan kita akan selalu lancar dalam beribadah sampai tiba di hari kemenangan nanti. Amin. Senang banget rasanya gue Chris berbicara, masih bisa bertemu dengan lo semua di Jalan-Jalan Sore sambil jajan, pasti seru. Kalau kita bicara soal bulan Ramadan, alangkah baiknya dan alangkah serunya, ketika kita mengisi waktu luang kita atau waktu kosong kita justru dengan menikmati hasil-hasil dari karya seni atau justru mencoba melakukan karya seni. Dan kalau kita bicara soal karya seni, karya yang paling enak untuk kita buat atau untuk kita lihat selama bulan Ramadan, salah satunya adalah kaligrafi. Ngomong-ngomong soal kaligrafi nih, di Indonesia banyak banget seniman-seniman kaligrafi, banyak banget orang yang mengimplementasikan atau menggunakan kaligrafi untuk dibuat seperti ukiran atau mungkin hanya sekedar lukisan dan lain sebagainya. Jalan-Jalan Sore kali ini akan lebih seru kalau kita bicara soal kaligrafi dan kita berkunjung ke tempat kaligrafi. Setuju? Dan kalau penasaran seperti apa keseruannya, ikutin gue terus di Jalan-Jalan Sore sambil jajan, pasti seru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rudy, gimana kabar Pak Rudy? Sehat, akhirnya ketemu kita. Siap, siap, siap. Gimana? Dari mana tadi? Biasa Pak, saya habis jalan-jalan dulu di daerah sana tuh Serpong. Ini saya penasaran Pak. Iya, iya. Ini mulai usaha kaligrafi, ini bisnis kaligrafi dari kapan Pak? Mulai start saya betul-betul fokus di kaligrafi itu mungkin sekitar 2 tahunan yang lalu lah ya. Ini kalau bicara soal kaligrafi kan sebenarnya ini kaligrafinya Bapak ya? Aplikasikan ada yang di kayu, ada yang di WC kurang tahu nih. Nama bahannya apa kalau berarti apa? Ini papan MDF. Oke, papan MDF. Nah, ini pertamanya Bapak kerajinan kayu dulu baru kaligrafi atau kaligrafi dulu baru kerajinan kayu? Sebenarnya awalnya itu kita sudah berbagai macam uji coba lah boleh dibilang ya. Kalau berbicara bisnis gitu ya. Berbagai macam bentuk. Tapi kelihatannya untuk kaligrafi ini pertama memang tangsanya lumayan lah. Lumayan ya? Lumayan, betul. Dan ini kan agak lebih spesifik. Karena nggak semua orang bisa. Kendala terbesar dalam bisnis ini apa nih Pak? Namanya hidup itu kalau nggak ada kendala berarti nggak asik. Nggak asik Pak, betul. Tapi kalau bagi saya nggak ada yang nggak asik. Semuanya asik. Jadi kendala itu asik aja. Enggak ada yang maen indah semua gitu kan. Betul, betul, betul. Karena saya menjalankan itu, menjalankan bisnis ini apa ya? Happy, senang. Dengan awalnya bener-bener dari hobi. Jadi semuanya saya jalanin dengan hobi. Sejauh ini gimana nih Pak? Orderan di bulan puasa semakin banyak, semakin rame gimana? Biasanya kalau sudah mulai bulan puasa seperti ini itu permintaan sudah mulai meningkat. Cuma memang kita juga sudah, apa namanya, sudah membatasi ya. Jangan sampai ketika bulan puasa justru mengganggu ibadah saat bulan puasa. Makanya kita agak batasi juga saat bulan puasa seperti ini. Kalau Bapak pribadi, ngeliat nggak sih sebenarnya yang paling banyak pesan dan pasar yang paling banyak tertarik terhadap bisnis Bapak ini atau pembuatan kaligrafi ataupun bisnis yang lainnya gitu. Yang berhubungan sama kerajinan ini, paling banyak tuh pasarnya di ranah mana nih Pak? Ada beberapa konsumen yang memang pribadi, konsumsi pribadi ya dalam tanda kutip untuk hiasan rumah. Tapi ada juga permintaan dari beberapa masjid yang memang untuk menghiasi masjid-masjid ya. Ngomong-ngomong soal orderan nih Pak, kita kan Indonesia itu terkenal dengan negara yang orang banyak lah yang melakukan pengrajin, seniman banyak, dan akhirnya tertarik orang-orang warna beli tuh banyak yang beli sama kita. Kalau Bapak orderan terjauh nih sampai mana nih Pak? Sejauh ini? Sementara ini saya memang masih marketnya masih regional, masih lokal ya. Jadi saya yang terjauh ini sampai Kalimantan sudah, sampai Sulawesi sudah, Papua sama, Papua belum pernah saya. Papua belum pernah ya Pak? Belum pernah, walaupun ada temen yang ngajakin sampai ke sana, cuma karena, tapi saya harus ke sana. Jadi saya sedikit agak berpikir dulu deh. Oke Pak, kalau bicara soal orderan, orderan-orderan terdekat yang bakal Bapak bikin paling cepat ada kapan nih Pak? Dalam waktu dekat? Saya kebetulan, per hari besok harus menyelesaikan ada beberapa pesanan yang saya harus kirim ke Cirebon. Besok harus ada pesanan yang dikirim ke Cirebon. Iya, betul. Ini kan lagi bulan kuasa, kalau tadi kan Bapak bilang karyawannya jangan sampai lombor gitu ya Pak? Kalau nambah karyawan, boleh gak nih Pak? Enggak, saya mau bayarnya gitu ya. Justru saya yang tadi, ibaratkan saya mau belajar bikin. Boleh ya Pak ya, saya ikutkan belajar bikin kali ya? Boleh, boleh. Silahkan. Kalau mau belajar, siapa tahu nanti tertarik dengan bisnis ini, kita bisa pekerja sama. Pasti. Iya, iya. Alright guys, siapa yang penasaran seorang kris berbicara membuat kaligrafi? Jangan kemana-mana, tetap di Jalan-Jalan Sore sambil jajan. Pasti seru. Oh, jadi ini nih Pak, ruang produksi nih Pak. Alright guys, sekarang ini kita udah ada di dapur pembuatan kaligrafi bersama dengan Pak Rudini, dapurnya Pak Rudini. Nah Pak, saya kan pengen belajar bikin nih, mungkin bisa dijelasin nih tahapan-tahapan dalam pembuatan kaligrafi ini, monggo Pak. Oh iya, jadi sebelum kita membuat kaligrafi yang kita inginkan, kita sebelumnya memang harus ngambil beberapa rapat yang ada di Al-Quran ya. Lalu tahapan dalam produksinya nih apa aja nih Pak, pertama? Eee, pertama yang pasti adalah kita membuat pola. Oke, tahap pertama, tahap pembuatan pola. Oke, ngomong-ngomong kan ini yang ada di hadapan kita, untuk polanya ini ada yang ini, dan ada yang seperti ini. Ini ada perbedaan nggak Pak, untuk pola yang seperti ini? Iya, betul. Jadi, kenapa saya membuat ini dan ini? Eee, ini biasanya digunakan untuk, eee, apa namanya, eee, hiasan-hiasan yang sifatnya berdiri, standing. Seperti ini, seperti ini, gitu ya. Eee, dia ada standing, nanti ada kakinya di bawahnya. Yang kedua adalah, ini. Ini bentuk pola seperti ini ya. Oke. Ini, biasanya, saya gunakan, atau saya aplikasikan untuk pola-pola yang nantinya digantung, bentuk gantung seperti ini. Nah, tadi kan tahap pertama itu adalah tahap pembuatan pola, lalu tahap berikutnya apa nih Pak? Iya, setelah kita pola, kita bikin pola, lapan seperti ini, baru kita potong. Oh, ini saya coba bikin boleh nggak nih Pak? Boleh, boleh. Boleh ya Pak ya, dikit ya? Tapi yang... Dibalik aja, dibalik? Boleh, boleh. Dibalik aja. Dibalik aja. Nah, boleh. Ini caranya pertama-tama diletakkan seperti ini. Betul. Kan? Baru kita gambar menggunakan pensil. Pensil, ya. Ini ibaratnya untuk memudahkan kita dalam proses meng-cutting aja ya Pak ya? Iya. Oke, jadi guys, udah hampir selesai ya Pak ya? Iya, bentuknya sudah yang kita inginkan. Polanya sudah jadi, akhirnya kita tetapkan bahwa kita menggunakan pola parodi. Iya. Oke, kita lanjut membuat kaligrafi masuk ke dalam proses cutting. Let's go. Ini gak berbentuk, ini gak berbunyi akhirnya ya. Jadi buat teman-teman yang mau lihat, ini polanya seperti ini. Ya, polanya seperti ini. Telunjuk. Saya. Tapi, ternyata jadinya seperti ini. Saya pun gak ngerti, ini lebih baik jadi puzzle kayaknya ini Pak. Nah. Iya. Ini udah gak bagus banget. Ya, memang perlu cam terbang ya. Betul Pak. Meskipun hanya seperti ini, perlu cam terbang, perlu pengalaman, biar hasilnya bagus. Oke. Guys, yang berikutnya Chris akan lihat-lihat hasil jadi dari kaligrafi ini. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu, ada beberapa jenis-jenis kaligrafi. Seperti apa informasinya? Ini dia. Guys, kaligrafi sebagai salah satu seni menulis indah ternyata punya banyak jenis loh. Dan berikut ini merupakan beberapa kaligrafi yang terkenal dan banyak dibuat oleh orang Indonesia. Kaligrafi yang pertama ada Kat Nasky. Kaligrafi Nasky merupakan salah satu gaya penulisan kaligrafi tertua yang udah ada dari abad ke-10. Kaligrafi ini paling sering digunakan untuk menulis musyab al-Quran sampai sekarang. Karakter hurufnya sederhana, nyaris tanpa hiasan tambahan. Sehingga kaligrafi ini mudah ditulis dan dibaca. Yang kedua, Kat Suluts. Kaligrafi suluts sangat ornamental dan dengan banyak hiasan tambahan. Tidak heran kalau kaligrafi suluts banyak digunakan sebagai ornamen arsitektur masjid, sampul buku, dan dekorasi interior. Yang berikutnya, kaligrafi farisi yang sangat mengutamakan unsur garis. Ditulis tanpa harakat dan kepiawaian penulisnya ditentukan oleh kelincahan yang mempermainkan tebal tipis huruf dalam takaran yang tepat. Lalu yang keempat, ada Kat Ijazah. Tulisan kaligrafi gaya ijazah atau Raihani ini merupakan perpaduan antara gaya suluts dan naskih. Sesuai namanya nih guys, kaligrafi ini biasa digunakan untuk penulisan ijazah dari seorang guru kaligrafi kepada muridnya. Karakter hurufnya seperti suluts, tetapi lebih sederhana dengan sedikit hiasan tambahan. Lalu yang berikutnya ada Kat Kufi. Kaligrafi gaya Kufi penulisannya banyak digunakan untuk penyalinan Al-Quran periode awal. Gak heran kalau kaligrafi Kufi ini menjadi model penulisan yang paling tua diantara semua gaya kaligrafi yang udah ada dari abad ke-7 Masehi. Nah, itu dia guys. Itu dia tadi jenis-jenis dari kaligrafi. Dan sesuai dengan janji gue sebelumnya, kita akan melihat hasil jadi. Boleh lihat tuh Pak? Oh ya, ini hasil jadi yang tadi kita harusnya seperti ini. Jadi polanya seperti ini. Hasil jadinya mesti seperti itu. Polanya seperti ini. Hasil jadinya harusnya seperti ini. Mohon maaf. Nah, seperti ini. Tapi yang Chris buat adalah seperti ini. Sangat amat jauh. Oke, Pak Rudi. Kayaknya daripada saya ngebrantakin Pak Rudi mungkin mau lanjut kerja lagi. Atau mungkin Pak Rudi ini saya kembaliin dulu Pak. Boleh, boleh. Mungkin Pak Rudi ada kesibukan lain atau mau lanjut kerja lagi. Boleh, boleh. Ini ngomong-ngomong. Udah mau jam buka puasa Pak. Oh iya, boleh, boleh. Agak jauh nih. Saya tahunya kan daerah-daerah Jakarta nih kalau makan nih. Oh gitu. Nah mau buka puasa, nyari takjil kalau daerah sini paling dekat di sebelah mana Pak? Di sini kebetulan ada pasar yang lumayan dekat ya. Pasar? Di situ ada minuman khas yang mungkin bisa jadi rekomen ketika kita berbuka puasa ya. Apa itu namanya Pak? Itu namanya ini rempah. Rempah? Minuman rempah. Nama pasarnya apa Pak? Pasar segar. Pasar segar? Pasar segar. Pasar segar, betul. Kita cari pasar segar. Pokoknya klunya minuman rempah dan pasar segar. Pokoknya kita akan lanjutkan lagi petualangan kita di jalan-jalan sore. Tapi sebelum itu saya pamit dulu. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Makasih banyak ya Pak. Iya, sama-sama. Mohon maaf sekali lagi ngerepotin. Semoga lancar terus untuk bisnisnya. Lancar terus untuk pembuatan karyanya. Amin, amin, amin. Dan semoga puasanya juga lancar Pak Rudi. Amin. So, buat teman-teman yang penasaran seperti apa keseruan Chris untuk mencari takjil, makanya tetap di jalan-jalan sore sambil jajan, pasti seru. Mantar. Terima kasih telah menonton.